Intro Dan isu yang berikutnya adalah Keamanan lingkungan Berbasis kelurahan Atau RTRW terserah Dan penertiban kembali ke Spangpol Satpol PP Intinya Menjelang Ini kan Januari-Februari Saya mengundang rapat kemarin Tata air termasuk yang terkait dengan pencana Kebakaran di kantor di rumah Dinas Gubernur Di TS7 hari Sabtu Kita isi dengan rapat secara mengenai Ini semuanya Tapi intinya bulan Januari-Februari Ini curah hujan luar biasa Kemungkinan Jakarta Selatan Dan Jakarta Timur itu akan Terkena banjir Dan ini mesir kuas pada Antigi Kita harus ada early warning Karena itu saya minta Ada instruksi Gubernur Yang akan disiapkan Buka rukum Asyidah sudah tahu Untuk early warning terkait dengan Bencana terutama mengenai Ya nanti koordinasi lah dengan PMKG dengan badan penanggulangan Bencana daerah Itu Januari-Februari Juga hujan akan luar biasa Masuk instruksi kuas padaan Kepada seluruh pemegang wilayah Pemegang wilayah ini Sampai ke tingkat RTRW dan seterusnya Satu Itu instruksi ya Berubah instruksi Itu diperdomani Nanti silahkan rapatkan Kalau keamanan di bawah Stand apa ini? Langsungnya Yang sulit-sulit Ini yang kedua Terkait dengan Seskambling Ini juga Saya ingin bisa dihidupkan kembali Seskambling ini Terutama terkait dengan Kita suasana itu Secara politik Makin memanas Suhunya itu Ini kuas padaan Mesti harus ada Minimal Untuk merangsang ikatan sosial Antara warga Ini mungkin menjadi perekat Ya Kalau si kejahatan Pastilah itu reguler Yang terjadi di Jakarta ini Jikalikus untuk kuas padaan Kejahatan Saya tambah dengan dua poin lagi Seskambling ini Disampai kejahatan kriminal Adalah masuknya Orang-orang yang gak jelas Ke kampung-kampung ini Yaitu Ya mohon maaf Kelompok-kelompok Radikalis Sudah mulai Masuk Dengan terdesaknya ISIS disana Nyebar lagi Kita ada 6.600 Warga kita itu Yang memang sudah terlibat ISIS diselusnya Jadi kemungkinan-kemungkinan Susupan-susupan Muncul kembali Minimal bisa menangkal Kalau kita Sosialisasikan Bahasa Sikambling Di Jakarta Sudah aktif kembali Sudah aktif Sudah kuat Nah tekniknya bagaimana Namun gak Gak ada masing-masing Kepala wilayah Tentunya melalui Kelurahan dan camat Itu kan dimonitor Kalau perlu ya diberikan Insentif apa Minimum Sikambling harus ada Jadi untuk menuju Agregat bahwa Masyarakat merasa aman Dan Teknisnya Ronda bagaimana Ini silahkan Nanti dibicarakan Tapi buat saya Harus ada instruksi Menghidupkan kembali Sikambling Keseluruh wilayah Jakarta Ya sampai Menjelang kampanye Sampai kampanye Sampai ini apa Belkada ini Selesai itu Akhirnya dalam konteks Dalam rangka Belkada Atau dalam rangka Mengamankan wilayah Dan seterusnya Dan yang penting lagi Siaga Bencana ini Kalau ada Sikambling Sampai Banjir bandar Itu jadi Masih ada yang memberitahu Early warning Saya kira gitu Tatanan kehidupan masyarakat Ini kita kembalikan Selatan kecil Saya laporan di forum ini Kemarin saya sama Kardis kebersihan Kemalang Ya kapasitas membuka Kelintung Gokrin Kelintung itu nama sebuah RW Kampung Kelintung Gokrin Yang kemudian direplikasi Keseluruh RW di sana Itminya satu Ini daerah kampung kumuh Tidak ada lahan pertanian Terus selalu banjir Dan yang kedua Kejahatan luar biasa Yang masuk Bang Dari Tendir Ini sekarang berubah menjadi Gokrin Daerah hijau Royo-royo Menjadi pusat turism Tidak ada lahan Tapi mereka Tidak beli sayur di luar Karena semua tembok Berubah menjadi Gantungan-gantungan Tanaman Jadi tanaman Sayur-sayur itu Semua tembok Dinding-dinding Semua menjadi sayur Sehingga masuk ke sana Semua hijau Itu satu sisi Jadi Atap-atap juga bisa menjadi Pekarangan Dan seterusnya saya kira luar biasa Terus air Tidak sampai satu menit Hucan langsung keserap Karena dia pakai sumur injection 8 titik Ini saya kira itu Kemudian lubang bibori Menjadi pupuk Tanaman-tanaman itu Ekonomi lukangnya Tidak tumbuh Saya resmikan Di tingkat RB Kenapa itu muncul Karena kekuatan Rakyat itu bersatu Mereka menyadari Ternyata pelajarannya Kalau rakyat bersatu Kita bisa juga Ketanan Masyarakat yang tinggi Jadi Mereka Komunikasinya berjalan Dan APBD Satu sek pun tidak ada Kaget kan Jakarta semua kan serba Sana satu sek pun tidak ada APBD Saya disampingkan oleh wali kota Nah kenapa saya datang Sebagai dirjen Oda Pada saat itu Karena saya tertarik Bagaimana tanpa anggaran Mereka bisa tumbuh Kekuatan dari bawah Nah Bahayanya Di Jakarta ini Sekaligus Gue selama 10 hari Lebih disini Terima SMS Diga kali Yang pertama Ini ngomong lain lagi Terima SMS Terkait dengan Sampah Hanya sampah Tidak banyak tempatnya Yang ada di halaman orang saja Dia lapor gubernur Pak Gu Ini gimana sampahnya Belum dipungut Berapa banyak Ya kira-kira satu Grupak Sampah kecil Separuh grupak Berarti kan bayangan saya kan Tidak banyak lah Pertanyaan saya Kenapa hal itu pun harus lapor gubernur Dan kedua Apa tidak bisa Kekuatan masyarakat yang begini-gini Juga bagai daripada Kemandirian Kesuatan yang mereka selesaikan Ini contoh konkret saja Sampah Ini sudah tiga kali Urusan begini Termasuk got Pak Gu Ini gotnya kotor Bagaimana petugas yang bersihkan Padahal kalau jaman dulu Kesuadayaan Begini langsung Artinya Matinya kesuadayaan di Jakarta Ini bahaya Untuk ketahanan Sebuah Daerah Ibu kota Penyangga Nah karena itu Memang harus tumbuhkan kembali Kekuatan masyarakat ini Maka kepala badan Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Harus bisa menumbuhkan kembali Skampleng memang gak penting Kita bisa bayar Orang Pada senjata Tapi ini bukan Kekuatan rakyat Ketahanan sipil Ketahanan rakyat Zaman dulu kita kecil Jadi karena itu Saya memberikan perhatian Setelah saya kemarin Ajak Kadis kebersihan Kemalang Saya nanya Apa komentarmu Mereka tumbuh APBD 0% Satu sen pun gak ada Tapi mereka bisa bergerak Menunjukkan Kalau rakyat itu Memang bergehendak Artinya Kekuatan rakyat bisa tumbuh Saling membantu Dan menyadari Kebersamaannya Ini ketahanannya Luar biasa Gak ada maling sekarang Karena semua bisa menjadi penjaga Gak ada yang rusak Tanaman di ini Karena mereka masih merasa memiliki Saya kira ini yang kita tumbuhkan Nanti ke depan Karena itu Seiring dengan upaya itu PKK-nya pun Harus ditumbuh Kembangkan kembali Di semua kelurahan Dengan berbagai aktivitas Kemasarakatan Saya gak tau gimana Saya bisa melihat Jakarta gak boleh lumpuh Dari segi ketahanan masyarakat Kepersamaannya Simbolik-simbolik Interaksi sosialnya Harus tumbuh Saya kira itu aja Mungkin saya Gak tau ini Ngomong terlalu Prioritis Tapi saya lihat Ini yang gara-gara Mungkin kurang di Jakarta Harus kembali Dihidupkan kembali Nah salah satu yang paling gampang Dalam lingkup Pak asisten pemerintahan Dan desbank Adalah sis kamplik Momentumnya pas menjelang Belkada Menjelang bencana banjir Nah itu pas lah Saya kira sis kamplik Jadi nanti kita akan deklar Bahwa sekarang kita kembali Hidupkan sis kamplik Saya minta pandangan wali kota Kalau ini bisa hidupkan bagaimana Silahkan pak wali Baik Meninjen pak Untuk Jakarta Timur Untuk sis kamplik Selamat 2 tahun ini Sudah berjalan terus pak Khususnya Meninjen Malam minggu Kami Saya gak peduli Itu lurah perempuan Lurah samat perempuan Ya Mohon saya minta Supaya kerja Apa Sis kamplik Rondam Rondam Tapi malam minggu pak Jadi Malam minggu Dari jam 10 Sampai jam 4 pagi Kemudian nanti Dilanjutkan kegiatan Subuh berjamah Kalau memang itu ada Ini sudah berjalan Dan alhamdulillah Memang Untuk Penangkalan Kenangkalan remaja Sudah bisa Dan ini Kita bekerja sama Dengan tiga pilar pak Jadi disitu ada Polisi Ada tentara Dan masyarakat sendiri Juga itu Kita lipatkan Alhamdulillah Kita sudah berjalan Selama hampir dua tahun Ini berjalan Terus Terus Memang Permasalahan yang Sering menonjol pak Itu Kenakan-kenakan remaja Yang Setelah kami tanya Sering kami tanya Mayoritas mereka itu Pak Karena orang tua saya itu Satu keluarga Isinya Lapan rumah Satu petak Gitu pak Akhirnya Mereka yang Yang diwasa-dewasa Kita itu Lihat Berjalan kemana-mana Nah waktu itu Saya sudah Sudah minta kepada Pak Gubernur Kalau memang Diizinkan lagi Itu RPD itu Kalau bisa Dimanfaatkan 24 jam Khusus malam minggu Karena mereka Biar Main Bula Sepuas-puasnya Main disitu Sepuas-puasnya Pengawasan kita Juga lebih 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 Gampang Itu Terus Disamping itu Memang Keluar yang Kami peroleh Dari masyarakat Internet Itu Berjalan 24 jam Jadi kami Sudah Saya tekankan Kepada Pak Satpol PP Lurah Jamat Kita lakukan Operasi Kan sudah ada Aturan sampai Jam 10 Itu 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 Saja Untuk Sisi Samping Di Jakarta Timur Sudah Jalan Tapi Untuk Yang Itu Kami Pertibahannya Begini Kalau Mbak Minggu Itu Tokoh-tokoh Masyarakat Juga ada Kumpul Di situ Semuanya Jadi Kalau Hari-hari Biasa Kita Serahkan Kepada Petugas Satpan Maupun Warga Yang atur Sendiri Di situ Itu Pak Jadi Di Timur Silahkan Bapak Mau Ninja Atau Menanya Itu Mau Kita Terima kasih Pak Jadi Kalau Selatan Agak Dibilah-bilah Kita Daerahnya Mungkin Kalau Di Selatan Kita Fokus Di Daerah Pasar Manggis Pasar Rumput Manggarai Tapi Alhamdulillah Sekarang Karena Kita Sudah Berikan Mesin Cuci Untuk Mereka Yang Itu Berkurang Jadi Kita Berikan Mesin Untuk Cuci Motor Sudah Kita Berikan Tiga Dimengarai Alhamdulillah Mereka Bekerja Untuk Mencuci Motor Tawurannya Ada Berkurang Pak Sekarang Tapi Kalau Daerah Seperti Mampang Itu Kita Bantu Dengan Terima Harus Harus Terima Apakah Malam Minggu Untuk Kelas Pos Pos Terlibat Kemudian Di Hari Biasa Kelarga Tidak Terlipat Tapi Memang Harus Ada Setidaknya Pos Kampleng Itu Direvitalisasi Kembali Pos Kampleng Pos Narkoba Itu Sekarang Muncul Dimana Mana Itu Yang Bisa Bisalah Artinya Ada Semangat Psikologi Publik Bahwa Ternyata Pemerintah Provinsi Dekati Jakarta Memberikan Perhatian Peluh Dalam Keamanan Lingkungan Melalui Wali Kota Jabat Dan Orang Ini Psikologi Sehingga Malik Membuat Onar Dia akan Mikir Dulu Hati-hati Di Jakarta Kita Tidak Bisa Masuk Untuk Menjelitupkan Bom Disitu Karena Sekarang Lagi Aktif Aktifnya Psikologi Ini Bisa Mencegah Kejadian Apa Apa Karena Itu Makanya Psikologi Politik Yang Sekarang Kita Pengaruhi Bahwa Kita Memang Sudang Merevitalisasi Diadakan Daily Dan Rupanya Pengadap-pengadap Itu Mikir Juga Kalau Kita Mengadakan Itu Tantara Lain Syukur Bagi Tidak Hanya Statement Politik Tapi Real Dibujudkan Dalam Instruksi Kupenur Untuk Mengartai Kembali Buat Dan Yang Ketiga Di Lapangan Memang Ada Yang Dilihat Seperti Itu Nah Cuma Mana Yang Ada Semoga Diatur Saya Juga Paksakan Seperti Jakarta Pusat Apa Ya Menteng Perlu Siskamling Misalnya Kan Juga Ada Eh Nah Mungkin Menteng Yang Lain Menteng Pulau Menteng Atas Seterusnya Itu Kan Jadi Saya Menyesuaikan Saja Supaya Dari Ketawain Juga Nanti Jadi Silahkan Saja Tapi Intinya Bahwa Semangat Seluruh Wilayah Itu Ternyata Sekarang Sedang Ketak Ketak Jakarta Dengan Siskamling Dan Lapor 24 jam Saya Kira Itu Atur Yang Kepari Baik Yang Kalau Itu Terkait Siskamling Kita Sepakat Untuk Menghidupkan Kembali Siskamling Dengan Pola Disuaikan Di Masing Wilayah Segmented Saya Kira Gitu Polanya Nanti Ya Ginda Malam Itu Tetap Jalan Tapi Yang Di Luar Malam Minggu Di Atur Warga Saya Kira Nanti Ada Penjabaran Lebih Lanjut Karena Sangat Variatif Kondisi Masing-masing Wilayah Saya Kira Tugas Wali Kota Mengatur Lebih Lanjut Tapi Secara Pencip Rambu-rambu Umum Nanti Akan Diatur Dengan Memperbaiki Pergup Atau Memperkaya Pergup Yang Ada Pergup 270 Tahun 2016 Saya Kira Untuk Ini Nanti Di Bawah Jajaran Bapak Ashtar Pemerintahan Dikoordinasikan Kedalam Yang Penting Bahwa Ada Semacam Psikologi Politik Kepada Bapak Umum Bahwa Kita Selalu Pemprov DKI Siap Dengan Segala Resiko Kesiapan Matang Dan Antisipasi Sejak Dini Saya Kira Itu Harus Dibangun Adalah Saya Kira Itu Kemudian Yang Posko 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 Tiga Pilar Kata Pilar Kata Angka Tiga Saya Lagi Agak Males Pake Angka Sekarang Ini Angka Satu Atau Dua Atau Tiga Itu Jadi Tiga Pilar Poskonya Nomor Tiga Jadi Posko Terpadu Saja Kita Terpadu Antara Pemerintah Daerah Polisi Dan Bapak Binsa Itu Bawah Tandim Saya Kira Dipak Kodim Polisinya Juga Ada Nanti Kecamat Tanya Juga Ada Polsek Ramil Camat Di bawahnya Lagi Saya Kira Itu Posko Terpadu Di Semua Level Cuma Ini Sebuah Poros Mekanisme Vertikal Sistem Laporannya Dibuat Tegas Bagaimana Mekanisme Laporannya Supaya Cepat Tepat Dan Akurat Kalau Pakai Laporan Tertulis Yang Lama Disiapkan Waktunya Sudah Habis Mekanisme Menggunakan IT Posko Saya Kira Ini Nanti Pak Asisten Satu Dirumuskan Kembali Kita Hidupkan Posko Terpadu Sebagai Bentuk Kesiap-siakaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Menghadapi Perkembangan Situasi Akhir-akhir Ini Baik Terkait Bencana Alam Kemungkinan Yang Terjadikan Bencana Panjir Dan Selesnya Maupun Kesiap-siakaan Kita Menghadapi Belkada Serentak 2017 Yang Agar Berlangsung 15 Februari Dan Bagian Dari Ini Yang Penting Juga Mungkin Bisa Dipikirkan Pasien Satu Ketika Rapat Porkom Indah Mengantisipasi 15 Februari Puncaknya Banjir Maka TPS TPS Yang Dibangun Cari Lokasi Yang Tidak Pada Cekungan Yang Kemungkinan Dikenang Air Jadi Tempat Ini Dikoordinasikan Dengan Porkom Indah Dengan KPU Supaya Tempatnya Juga Aman Ketika Nanti Ujan Terus Banjir Jadi Tidak Usah Kerepotan Saya Tidak Mau Ada Istilah Kota Suara Tergenang Air Dan Segala Macem Bisa Mengacu Karena Pas Puncak Puncaknya Air Adalah Tepat Agak Tinggian Untuk PPS Kemudian Aktifitas Deteksi Dini Nanti Kesbangpol Ada Di bawah Asisten Berintar Saja Ini Bagaimana Mekanisem Karena Sampai Hari Ini Sebagai Gubernur Saya Juga Ingin Ada Informasi Paling Awal Sebelum Media Tahu Berkait Dengan Berkembang Situasi Jakarta Ini Mekanismenya Apa Yang Tahu Saya Laporan Dari Posko Bersama Memang Rutin Terima Kasih Kemudian Laporan Dari Budian Terkait Analisis Berita Media Tapi Posko Intelijen Saya 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 Belum Dapat Mekanisem Supaya Saya Dapat Informasi Dini Lebih Cepat Sebenarnya Secara Struktural Walaupun Ini Bukan Yang Direkrut Dari Masyarakat Di Kelurahan Itu Kita Punya Yang Namanya FKDM Forum Koordinasi Deteksi Dini Masyarakat Di tingkat Kelurahan Ada Di tingkat Kecamatan Ada Di tingkat Kota Ada Dan di tingkat Provinsi Juga Ada Dan ini Di bawah Koordinasi Kesbangpol Kalau Untuk Tingkat Kota Di bawah Koordinasi Tingkat Kesbangpol Kota Dan Kemudian Operasionalnya Di RTRW Karena Mereka Berasal Dari RTRW Itu Biasanya Dikoordinasikan Dengan Persoalan Keamanan Di Kelurahan Hanya Memang Pelaporannya Saya Tidak Tau Persis Seperti Apa Komando Pelaporannya Sampai Kepada Provinsi Sampai Di tingkat Kota Karena Di tingkat Kota Pun Kita Pelaporan Secara Reguler Juga Hampir Tidak Ada Di tingkat Kota Kecuali Pada Rapat-rapat Yang Secara Reguler Memang Diacarakan Oleh Kesbangpol Demikian Pak Terima kasih Terima kasih Pak Wali Jadi Ini tolong Disambungkan Ketiga Segment Elemen Penting Dari Pengamanan Ini FKDM Berkoordinasi Deteksi Dini Di Luma Level Dan Posko Terpadu Yang Dari Sampaikan Pak Sahrul Nyambungnya Ini Lalu Dengan Siskam Lih Tiga Ini Nyambungnya Dimana Saya Kira Dari Si laporan Saja Dari Si Koordinasi Yang Penting Dan Yang Terpenting Adalah Seorang Pimpinan Daerah Saya Yang Sekarang Dipercaya Memimpin Jakarta Tahu Informasi Dari Awal Yang Kedua Di Wilayah Kota Juga Sama Halnya Informasinya Juga Di Awal Dan Yang Lebih Penting Masyarakat Jakarta Merasa Aman Nyaman Karena Kesiap Siap Yang Luar Biasa Dari Komisi Nah Itu Yang Penting Psikologi Politik Kita Mainkan Dengan Perlindungan Penuh Terhadap Warga Jakarta Itu Yang Paling Penting Karena Kita Siap Kalau Kita Tidak Ada Semacam Statement Itu Jakarta Merasa Apa Sih Yang Daukan Pemerintah Provinsi DKI Sering Sekali Muncul Tanya Seperti Jadi Saya Kira Sok Terapi Secara Psikologis Menjadi Penting Dengan Pembentukan Ini Saya Sebenernya Serahkan Kepada Bapak Pemerintahan Untuk Mengatur Ketiga Elemen Ini Bagi Bisa Bekerja Sinergis Dan Baik Sekalian Kita Tutup Acara Pengamanan Ini Dengan Tiga Poin Kesimpulan Tadi Saya Kira Ditambah Dengan Perlunya Dili Report Kepada Kepenur Ada Kopi Saja Terkait Dengan Perkembangan Penampuan Intelijen Dan Situasi Saya Bisa Dikajir Di Awal